Seorang mempelai wanita menangis terseduh di atas pelaminan lantaran ditinggal kabur calon pengantin prianya. Video saat pengantin tersebut menangis bahkan viral di media sosial. Tak hanya itu, pihak mempelai perempuan juga memblokade jalan setelah mengetahui calon pengantin pria kabur. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dan viral di media sosial pada Senin 7 Februari. Video ini dibagikan oleh akun Facebook Prinses Prinses Imah dan telah dibagikan lebih dari 1.500 kali dengan 405 komentar. Dalam video itu terlihat seorang pengantin perempuan berbaju kuning emas duduk sendirian di pelaminan tanpa mempelai pria. Hanya terlihat dua orang perempuan mengenakan baju pesta memeluk pengantin perempuan itu sambil menangis sesenggukan. Perekam video dalam narasinya menyebutkan jika pengantin perempuan ditinggal kabur pengantin pria. Bahkan tidak sedikit tamu undangan yang datang memeluk perempuan berinisial WN 19 tahun ini di pelaminan. Sedangkan mempelai pria berinisial MRD kini sedang dicari oleh keluarga WN. Hingga gini belum diketahui alasan mempelai pria itu kabur setelah undangan pernikahan yang beredar. Akibatnya, keluarga pengantin perempuan sempat membeluk ade jalan utama di Kabupaten Dompu. Kapol Sengwoja Ibda Sainal Arifin yang dikonfirmasi membenarkan adanya kecerian tersebut. Pihaknya sudah memfasilitasi pihak keluarga mempelai perempuan untuk membahas masalah ini dengan pemerintah kelurahan potu. Kemudian bersama-sama mendatangi rumah keluarga mempelai pria. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuahkan hasil. Mempelai pria dan kedua orang tuanya dikabarkan berada di luar kota. Pihak kepolisian menyarankan apabila MRD tidak kembali dalam kurun waktu 7 hari Mereka dipersilahkan untuk melapor ke polisi Kapolsek mengaku belum tahu pasti motif dari kaburnya MRD Pihaknya juga belum sempat menanyai soal itu kepada pengantin wanita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih telah menonton